Pintun pun pinggiran ini Ini tengah Pak Saya ingin mendal pun di ratusan ini Ini Brikok Brikok Masya Allah Melihat ke sana itu bagikan kita Di pucuk gunung Padahal Lampun Tasik pemajikan ini Lepin usia kok ke wadah Ini Ini Pak Kamal sekelen Tidak 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 Jauh orang itu ini Guntur Tidak 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 Ini ada tempat ini Tanah ini berubuk Siti ini berubuk Jadi rawan Jangan lupa Pak Ini ada jodok ini Tidak Gwini ini Tidak 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 Seperti ini Rumah di pucuk gunung Jadi ini masih ada dua rumah Ini Kenceng Jadi kita lihat suasana di sini Oh ini lor Ternyata ternyata Tidak 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 ini kita selepan ini itu turutannya gila oh, batas selepan ini ini setelah 8 stop gila oke, oke oke, teman-teman kita awali dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau menikmati suasana kampung, di atas sana ada satu rumah nonton, bion kata pak, binggit kawan, oke kita nikmati suasana di sini lor ya oke, kata bapak di sini ada salah satu tempat perkampungan yang rumahnya ada 4 ya, 4 buah rumah yang tempatnya berada di pucuk jadi hari ini kalian saya ajak untuk menikmati suasana yang berada di desa sini ya tepatnya masuk di desa Salamates Dusun Kori kecamatan Dorkotre enggak lep Jawa Timur masih banyak cengkeh di sini teman-teman yang tersisa ya jalannya lumayan ekstrim di sini nah ini lor ini suasana kebetulan habis hujan jadi suasananya agak sedikit berkaput jalannya licin lor ya masih jalan tanah itu ya sudah kelihatan rumah di pucuk sana jadi hari ini kita akan melihat keadaannya atau suasana ya ikuti terus videonya selamat menonton nah jalannya kalau hujan licin sekali disini memang jauh dari tempat-tempat yang rame ya teman-teman sudah kandang ayam sebenarnya sana itu sudah jalan raya tapi rumah disini itu tempatnya itu berada di paling atas ya ini sampai sini sudah dicor di pinggiran hutan ya teman-teman disana itu sudah hutan pinus jadi butuh perjuangan untuk naik sini karena jalannya lumayan lancak nah ini sudah sampai di salah satu kampung ya yang berada di pinggir hutan ya terima kasih ya 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman ya saya mau turun lagi tapi Masya Allah sangat licin harus hati-hati ya teman-teman kalau kepleset kita bisa diundung sebenarnya tempatnya disini nyaman sekali ya lihat lagi kesebelah sini ya ini adalah salah satu rumah yang paling pinggiran baik teman-teman kita lanjutkan perjalanan salah satunya adalah petani ya disini untuk mata pencahariannya monggo dan melangkah video ini konten singkangen kali suasananya tenis ini video-nya monggo-monggo gilirur sekali lor ini rumah yang rawan longsor ya mantar semua nih mantar semua mantar semua pun masih jawa maling mau 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 kasih mau belum belum mau 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 ada yang berlokasi di tempat itu? apa itu Bu? ada yang mau di tempat ini? request itu request ada yang ada yang keluar jadi untuk para subscriber hehehe para subscriber saya yang masih setia nonton saya ucapkan banyak terima kasih ini jalannya licin teman-teman dan ternyata memang bener ya ini adalah tempat yang pernah terjadi longsor ya karena tebingnya di atas sana tadi masih kalau ada hujan besar itu sangat harus waspada nah ini yang terjadi longsor beberapa bulan yang lalu mungkin ya itu rumahnya tadi jalannya pun masih alami ya teman-teman baiklah teman-teman semuanya ya semoga adanya video ini kalian terhibur bisa bermanfaat yang lagi ada di perantauan semoga saja bisa terobati rasa rindunya harus saya akhiri sampai disini dulu teman-teman ya terima kasih saya ucapkan buat kalian yang baru saja menemukan channelnya jangan lupa untuk di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya terima kasih ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih